Freddy Hartanto tuh doppelganger dan bilang-bilang apakah Mas Mondo sudah merdeka dalam berkarya? jelas tidak jadi aku sebut nama dan nanti Mas Mondo kasih opini terhadap nama-nama itu oke? kita mulai ya pertama Garin Nugroho sutradara sutradara legend Indonesia dari dulu nih dari gue kecil gue sering baca tentang film-filmnya dia tapi jarang banget nonton filmnya iya karena sulit diakses tapi mau baca iya kan dulu di kompas, di mana di tempo pasti ada ulasan tentang film-film beliau menarik juga ya tapi oke kedua, payung teduh payung teduh artis pertama Ivy League Music rilisan pertama juga dan yang gue produserin juga ketiga Isyana Sahraswati Isyana Sahraswati sangat iya very talented musician dan gue suka album-abum yang terakhir-terakhir oke Pablo Cicasso salah satu yang pernah berkolaborasi iya iya itu ajaib juga itu kayaknya lagu yang lagu apa yang kasih ke dia dang wih keluarnya ini banget pokoknya apa ya ngagetin ngagetin dan enak pasti enak hmm Rinja Main Rinja Main sih udah itu juga kayak gitu kasih lagu apa keluar dari mulutnya wih jadi enak gitu merdu 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 terus apa ya ya kan gue sempet collab sama beliau lagu Dian Asmara sempet nih diputer di radio di Jepang kita interview phone interview gitu gue kasih lagunya yang itu gitu eh ini Rinja Main gue ngecek di Youtube eh di Wikipedia ternyata umur 60 tahun kira-nya umur 24 tahun suaranya masih seperti itu ternyata Freddy Hartanto Freddy Hartanto tuh doppelganger jangan bilang-bilang gak boleh disini jangan bilang gak apa-apa gak apa-apa doppelganger bisa diceritain gak mas jadi ada beberapa beberapa film yang gue kerjain musiknya namanya Freddy Hartanto kenapa? kenapa ya kenapa gak pake nama Mondo oh ya ya kadang-kadang kita sesuaiin juga sama filmnya gitu emang kenapa mas filmnya? ya gak sih sebenernya kan zaman dulu tuh banyak ya musisi-musisi yang anonimus gitu kan strada-strada anonimus yang ngerjain film-filmnya juga anonimus jadi eh gue bilang waktu itu sama Dono partner gue Don nih filmnya gak wajib kan ya gue bilang kita pake nama siapa ya kita pake nama lain boleh gak ya setanya boleh-boleh aja gitu kan karena banyak juga ada musik yang dikerjain tapi namanya tuh nama apa audio postnya kadang-kadang kayak gitu itu ada juga kita pake nama siapa Don? Freddy Hartanto aja kayak pelatih bulu tanggih iya-iya gak apa-apa udah The Beatles The Beatles merubah hidup terutama dalam musik oke terakhir gue takut salah baca sih Sarah Klendosh itu juga merubah hidup dalam kehidupan literally Sarah Klendosh itu istrinya Mas Mondo kalau gak ada beliau ceh beliau kalau gak ada Sarah gue gak akan berani nikah gue gak akan punya anak gue gak akan bisa ada disini duduk disini sekarang oke oke pertanyaan terakhir lo pernah nge-tweet pertanyaannya apakah kita sudah betul-betul merdeka dalam berkarya atau kita hanya merasa merdeka saja iya pertanyaannya apakah Mas Mondo sudah merdeka dalam berkarya jelas tidak oke kenapa ya karena itu tadi yang gue ceritain tadi tapi gini pada dasarnya kemerdekaan itu kan satu proses kesadaran jadi ketika kita tidak hanya merasa merdeka insya Allah kita menuju kemerdekaan yang sesungguhnya jadi wah gue belum merdeka ketika kita bisa ngomong itu kan artinya kita punya pikiran untuk bisa lebih merdeka si poinnya sebenarnya itu oke kalau gitu makasih banyak Mas Mondo sudah mau datang ke Mevel sama-sama terima kasih banyak iya see you on Rewind selanjutnya daaah Terima kasih.